oke teman-teman sekarang kita mau pengecoran dinding underpass yang baru ya jadi sebelum dibongkar underpassnya yang ini kita persiapan dinding yang baru dulu nah ini yang kemarin kita apa burpel itu sekitar 200 titik dari sampai naik tol itu ya buat pengaman ya ini mau pengecoran dinding yang baru biar kalau sewaktu dinding underpassnya yang dibongkar biar kalau hujan enggak longsor saya kan musim-musim sekarang itu ya rawan longsor ya enggak hujannya saya ini tinggi banget ya dari bawah itu sekitaran enam meter lah enam meter udah pengecoran oke teman-teman sekarang kita mau pengecoran ini ya dinding pengecoran dinding ya ini sebelum underpassnya yang ini dibongkar kita harus pengecoran dulu ya ada yang dinding yang baru soalnya biar nggak longsor siap cor juga itu ya nah ini yang sudah safety ya hai 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 pemasangan safety-led pager lampu sekarang persiapan pengecoran dinding yang baru sebelum dibongkar underpassnya harus dicor dulu ya biar nggak longsor sewaktu karena hujan soalnya kan rawan hujan ini orang CP kompanye lagi persiapan nyambung nyambungnya panjang banget lah oh CP nya disono oke teman-teman ya inilah yang sudah dicor keping bimnya ya namanya keping bim pembat inding yang baru ya kayak gini ya itu masih ya ini ternyata apa ya dilebarkan hmm ternyata kita kita prangkan masa ternyata makan 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 ya ini dinding masih dalam proses begistingan ya ntar yang udah ntar yang udah jadi kayak gini ini yang sudah dicor Hai siap-siap-siap taro-taro proses pembesian ya